Halo anak-anak, hari ini kita akan praktek membuat pembatas buku origami. Bahan yang digunakan adalah origami, lem, gunting, dan spidol atau alat tulis. Pertama-tama kertas origaminya kita lipat membentuk segitiga. Kemudian dari ujung sisi kanan bawah kita lipat ke tengah. Dan selanjutnya kita lipat juga yang ujung sisi kiri bawah ke tengah. Kemudian kita buka, lalu kita ambil satu lembar dari ujung tengah atas, lipat ke bawah. Seperti yang digambar ya. Kemudian, kedua sisi kiri dan kanan akan kita masukkan ke tengah. Caranya seperti ini. Satu sisi dulu, kemudian sisi lainnya akan kita masukkan juga ke bagian tengah. Kemudian kita rapikan. Setelah rapi, akan kita gambar dan hias pembatas buku tersebut. Pertama-tama kita menggambar. Untuk menggambar, anak-anak bisa menggunakan pensil atau dengan spidol ya. Jika anak-anak mau menggunakan spidol, lebih baik anak-anak gambar dulu dengan pensil, kemudian ditebali dengan spidol. Biar gambar yang dihasilkan juga rapi. Oke, gambarnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat telinga untuk beruang tersebut. Anak-anak bisa menggunakan origami dengan warna yang berbeda ya. Ataupun kalau mau warnanya sama juga boleh. Pertama-tama origami-nya kita lipat dua, kemudian kita gunting sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kemudian kita akan gambar bentuk telinga dari beruang tersebut. Sekarang kita gunting. Nah, ini yang setelah digunting. Lalu akan kita tempelkan ke bagian belakang pembatas buku tersebut. Terima kasih telah menonton! Pembatas buku kita telah selesai. Gampang bukan? Ini adalah contoh pembatas buku dengan wajah beruang. Jika anak-anak ingin mengkreasikan dengan gambar yang lain, boleh saja ya. Good job buat anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi di Praktika TK selanjutnya. Bye-bye!